Saya punya anak dua. Ini anak yang nomor dua. Yang pertama itu anaknya seperempuan, seorang perempuan. Nah, kasusnya dua-duanya sama. Ada keterlambatan tubuh kembang. Kalau bahasa bapaknya kan space delay, kita harus dicerai. Karena faktor anak pertama itu demam tinggi, dia pernah kejang. Nah, anak yang pertama itu sudah dua kali kejang. Tanya-tanya apa? Gimana? Mau apa-apa? Pengen video, Pak 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 Pak. Iya, maksud saya supaya bicaranya lancar, terus tunggu kembang. Itu maksudnya dia untuk sekolahnya itu seperti biasa anak normal yang lainnya. Itu gimana caranya Pak Haji? Gampang, Pak. Itu dua pertanyaannya. Iya, yang kedua Pak Haji. Ini anaknya kan suka sering panas, sedikit panas. Terus anaknya juga suka susah diatur. Jadi pengennya hidup dulu atau pengennya sembuh? Ya, sembuh. Ya udah, jadi gini. Paksain dia tiap hari salin dua kali mandi pakai air kencing ibunya. Jadi anaknya itu dikencingin kalau mandi. Kalau nggak mau kencingin, kencing ibu ditampung dulu di ember. Nanti buat mandiin itu anak-anaknya. Udah disabunin, bilas pakai air bersih. Nah, pas mandi air kencing ngomong, normal, normal, normal. Sehat, sehat, sehat. Nggak nakal, nggak nakal, nggak nakal. Pinter, pinter, pinter. Biasi soal, biasi soal, biasi soal. Dua kali pagi-sore. Pertanyaan pagi-sore ya? Gak ibu? Berarti itu setiap pagi sore terus ya? Iya, mandi. Ini masih ada keluar kencingnya, Kak? Ya, mandi kencingnya tiap pagi, pagi sore. Pakai kencing ibunya, pakai kencing bapaknya. Iya dong, kalau bapaknya kan kaya keren. Kali ibunya kan kebawah. Iya, ibu, 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 ibu.